Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel saya di Jahanam Gaming Dalam video ini, saya akan beritahu anda Ketika gif kode akan terlihat Tapi sebelumnya, saya akan menyelesaikan Elite Challenge Chapter 20 Jadi video kali ini, saya akan menyelesaikan Elite Challenge Chapter 20 Dan juga saya akan membagikan Saya akan beritahu kapan gif kode akan terlihat guys Jadi tetap stay tune Don't skip dan jangan kemana-mana guys Karena gif kode ini Pastinya akan terlihat karena kita kedatangan Ninja terbaru atau Naruto Kurama Jadi saya mau menyelesaikan dulu Di sini masih di Paint Assault Ini Elite Challenge Chapter 20 Paint Assault Dan ini saya masih melawan Step 1 Chapter 20 Step 1 Elite Challenge Demi mendapatkan Legendary Ninja Soul Stone guys Karena kita persiapkan Naruto Kurama akan Release Pastinya kita juga akan kedatangan event baru Apalagi ini Kalau saya pikir-pikir ini akan ada Event Anniversary Two Year Ninja Glory atau Ya sebagainya guys Atau game ini guys Masuk 2 tahun di bulan Juni ini guys Dan juga Kita tahu bersama Kalau ada Ninja terbaru itu Pastinya Apalagi SSR guys ya Kita kalau untuk mendapatkan Kita harus menukarkan dengan Ninja SS atau Legendary Ninja guys Jadi itu wajib kita mengumpulkan Soul Stone guys ya Walaupun nanti kalau kita buka atau kita open Akan acak Jadi kita tidak tahu Setidaknya kita sudah mengumpulkan Legendary Ninja Soul Stone Pasti kalau Kurama Naruto Sage Akan menjadi tumbal Atau menjadi exchange guys ya Salah satunya itu Kalau tidak salah Kalau yang saya Apa ini Saya Terawang Atau saya Pikir-pikir pasti itu Akan menjadi exchange Naruto Sage Salah satunya Naruto Sage Oke ini sudah Sudah lupa ini Saya sudah play-play Tapi saya tidak Saya tidak melihat Mungkin ini Chapter 20 Stack 2 guys ya Oke selesai Kita lanjut ke Chapter 20 Stack 3 Paint Assault Ini informasi yang saya bawa Ini seperti yang kalian lihat sendiri Saya disini sudah mempunyai Empat Shield Ninja guys ya Oniki Meiterumi Gaara Dan Orochimaru Lender Terus ada Bruce Demick Naruto Sage Ada Itachi Susano Dan juga ada yang Mark Mark gitu Atau ada yang seperti Buff The Buff ya Kayak Hidan Dan juga Sasuke Susano Terus Healer guys ya Tsunade Dan juga Meiterumi itu Selain dia shield Dia juga healer Kalau Oniki juga itu Dia shield Tapi Crowd Control guys ya Sama seperti yang Saya bawa di Formasi sebelah itu Pasti saya akan bawa Akatsuki Itachi atau Itachi Akatsuki Dan menurut saya Gift Code ini Belum Tantri ya Atau belum pasti Gift Code nya berupa Apa guys ya Berupa Common Scroll Faction Scroll Atau Legendary Scroll Tapi akan Rilis Memang akan Rilis Ikutnya ini Minggu ini Dan Tepatnya Nanti saya akan bilang Tapi saya akan menyelesaikan dulu ini guys ya Agar konsentrasi saya di Edge Challenge ini Tidak Teralihkan guys ya Saya mau menyelesaikan dulu Edge Challenge Di sini sudah Chapter 20 Stage 4 Jadi saya akan menyelesaikannya dulu guys ya Jadi buat kalian yang skip Atau Ya Misal sendiri sih Tidak tahu kapan dia akan rilis Jadi untuk Lebih baiknya Kalian jangan skip Karena video ini Akan memberitahukan Kapan Dan jam berapa Dia akan rilis Atau tepatnya Pada Pagi Siang Atau malam Yang pasti saya akan beritahukan Di video kali ini guys Oke Sensoriken Oh Gak mati doang Ini yang kalau lawan Apa ya guys ya Kalau lawan healer Yang healer healer Kuat seperti Tsunade ini Pastinya akan sulit untuk Kill ya guys ya Bang Oh Selesai Kita masuk ke Chapter 20 Stek 5 Guys ya Oh Masih ini yang Rendap kedua ketika Misalnya adalah Maaf kedua Saya Disini menggunakan hidan Karena Tertau di Tim musuh Atau tim Lawan Tidak ada healer Guys ya Jadi saya menggunakan hidan Karena hidan Pastinya bisa bertahan Kalau tidak ada healer Di musuh Kalaupun ada healer Pastinya akan imbang Guys ya Kecuali di sebelahnya juga Ada hidan Oke Kita masuk ke chapter 20 Stek 5 Ben Assault Saya akan menggunakan informasi Ini saja guys ya Agar tidak Lebih lama lagi Agar tidak lama videonya Ini ada Macho ini Bahaya guys Kalau healernya ini Healer juga silent Ya benar Dia silent guys Rasen Suriken Rasen Suriken Masih bertahan guys Oke Rasen Suriken lagi Bang Masih bertahan Jiraya guys Masih sudah wafat guys ya Disini saya belum build Benar-benar guys ya Saya ke Itachi Susano Dia masih level 270 guys disini Saya akan build Tapi saya akan menunggu Event berikutnya Siapa tahu akan ada Quest Untuk Penggunaan daripada XP atau gold guys ya Dan juga Material Essence Jadi saya akan keep Saya akan tahan Buat Event berikutnya Ini saya akan utak atik formasi Karena disini Di line up 2 Ada hidan Dan juga ada healer 2 Kabuto juga sering restore HP Jadi saya akan menggunakan Naruto Sagi guys Sebagai Boost the make Kalau di line up 1 ini Pastinya ada hidan Dan juga Apa ya Itachi Sasuke Susano Juga pastinya ada Tsunade Oke Ini pastinya Saya akan pasang Itachi Susano Guys ya Sebagai boost the make 2 Karena Kita tahu Healer disini ada 2 juga Jadi ketika ada healer Pastinya kita harus memasang Boost the make yang Bisa membuat critical Sekali Ulti Langsung Apa ya Langsung Mampus ya Musuhnya Itu yang saya sering gunakan Jadi ketika Kalau hanya ada Musuh yang mempunyai boost the make semua Atau hanya punya Demager Hidan sendiri bisa lawan mereka Tapi kalau Ada healer Kita harus membawa juga boost the make guys ya Agar sekali hit Langsung mati ya healer-healer mereka Masuk turn 3 Mati Di Runtukkan 3 Langsung mati Iya Tidak Tidak Sama-sama Itu yang saya sering gunakan Karena Tentu disini Untuk Nufiat sini Sasuke Susano Juga Keren ya Tapi dia Mempunyai sesuatu Hanya bertahan Satu putaran Atau Ronde guys Bang Ya Tinggal Mater Rumi guys Tinggal Tersisa Mater Rumi Susah Mater Rumi Kayak Kena Control 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 Besar Oke Selesai Kita masuk ke Line Up 2 Atau Formasi yang kedua Oke Jadi saya akan beritahukan Gift Code sebenarnya akan rilis Pada hari ini Malam ini Tonight This is tonight 9 Juni 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 tanggal 9 Malam ini Akan rilis Gift Code nya guys ya Malam ini Gift Code akan rilis Pada tanggal 9 Juni 2022 Jadi Gift Code akan rilis Malam ini Saya mendapatkan 200 Diamond Mendapat Emblem 300 Lumayan guys Dapat juga Sakura Stick 10 Dan juga Mendapatkan Legendary Ninja Soul Stone Yang pastinya Ini dapat satu ninja guys ya Karena 60 guys ya Ini dapat satu ninja Sangat berguna ini guys ya Karena untuk Men Menunggu event baru Dan juga Nah disini ketika Bisa mendapatkan Apa ya guys ya Emblem yang legendary Legendary emblem guys ya Dapat 200 Jadi untuk Chapter 20 Selesai guys ya Yang Pain Assault Jadi jangan lupa Untuk Gift Code nya Akan rilis Malam ini Tanggal 9 Juni 2022 Disini Saya sudah mempunyai Soul Stone Berapa guys ya Saya mau cek 165 Jadi bisa dapat 2 guys ya Karena setiap Legendary Ninja Soul Stone itu Mempunyai 160 Dapat 1 guys ya Ninja Jadi jangan lupa Malam ini Gift Code akan rilis Tonight Gift Code rilis 9 Juni 2022 Thanks for watching And next see you And Bye 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 bye